Beberapa hari yang lalu muncul spanduk yang menampilkan foto Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersanding dengan foto 7 Presiden RI lainnya. Kemunculan spanduk itu diduga sebagai bentuk dukungan terhadap Anies untuk memenangi Pilpres 2024. Namun spanduk tersebut kini sudah lenyap setelah ditertibkan oleh Satpol PP. Spanduk itu sebelumnya terpasang di Jembatan Penyeperangan Orang atau JPO Jalan Pemuda di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, atau tepatnya di depan Universitas Negeri Jakarta. Tidak diketahui secara pasti kapan dan siapa yang memasangnya, namun jika dilihat dari warna spanduknya, spanduk itu masih terlihat baru. Dikutip dari wartakotelof.com, spanduk yang memuat wajah Anies bersama 7 Presiden lain itu kini telah lenyap. Spanduk itu telah dicopot oleh jajaran Satpol PP Kelurahan Rawamangun pada Sabtu 18 Juni sore. Kasatpol PP Jakarta Timur Budi Novian mengatakan, penertiban dilakukan karena pemasangan spanduk tidak berizin. Tindakan itu disebut melanggar Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Sebelum dicopot, foto spanduk yang memuat foto Anies dengan 7 Presiden RI lainnya tersebut viral di media sosial. Pemasangan foto Anies Baswedan di sebelah Jokowi mungkin menandakan bahwa Gubernur DKI Jakarta tersebut bakal menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Sejauh ini, nama Anies Baswedan memang begitu kencang digemborkan bakal maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Meski begitu, di spanduk yang viral itu terlihat penampilan Anies paling berbeda dibandingkan 6 Presiden lainnya yang pria. Sebab hanya Anies Baswedan seorang yang tidak mengenangkan kopiah dalam foto tersebut. Hal ini kemudian ditanggapi pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ujang mengatakan kopiah yang tak dipakai dalam foto lantaran Anies belum menjadi Presiden RI berikutnya. Hal itu pun menunjukkan kebimbangan soal Anies akankah menjadi Presiden atau tidak. Kedati begitu, Ujang tak menampik jika pemasangan spanduk ini sangat cerdik dalam hal pemilihan waktu. Sebab nama Anies sebelumnya diusulkan sebagai bakal calon Presiden atau Baca Pres 2024 oleh Partai Nasdaq. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.